assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Exony channel teman-teman kali ini saya mau mereview wireless audio handsfree aux alat ini yaitu alat penerima bahasa sederhananya gini alat ini nanti bisa dipakai untuk apa namanya headset atau aux sebagai penerima gitu loh ya penerima audio lah seperti itu jadi tanpa harus ngecop nyolok ke HP atau perangkat yang ada bluetoothnya jadi teman-teman langsung pakai ini langsung ya teman-teman ini kita buka dulu ini ada buku panduan terus ada ini nggak ini bisa langsung ke mobil mobil mungkin misalkan di aux nah ini langsung ke sound speaker aktif misalkan yang pakai input aux seperti itu ya kan nah ini juga bisa pakai handset teman-teman habis bisa pakai headset kayak gini nanti temen-temen tinggal nyalakan ini nah sebelumnya saya coba jelaskan dulu ya ini untuk buku panduannya Oh cina bahasanya temen-temen jadi eh tanpa harus baca buku panduan temen-temen pastinya bisa ya nah nah ini dan dapat hanya dapat dua ini yang enggak dapat casnya untuk unitnya sendiri itu ada tombol tombol plus sama tombol skip untuk lagu ya untuk tombol power sama telepon dan satunya lagi tombol preview atau sebelumnya dan tombol min atau untuk mengurangi volume ya teman-teman nah oke langsung saja untuk alatnya sendiri sangat cecil teman-teman ukuran jari yang ini dan soketnya itu ada soket menuju aux ini tadi bisa ke headset atau ke langsung audio maksudnya ke speaker aktif seperti itu ya ini bisa langsung jadi nih nanti langsung mengarah ke speaker aktif teman-teman teman-teman tinggal nyalakan bluetooth dan tinggal nyalakan perangkat ini kemudian alat ini bisa dicat teman-teman nah ini katanya sih untuk keterangan digambar itu mampu bertahan sampai empat jam nah seperti itu jadi lumayan lama ya empat jam kita mendengarkan musik kan udah bosen kan seperti itu jadi nanti kayak gini bisa atau langsung ke headset kayak gini teman-teman tinggal nyalakan bluetoothnya nyalakan bluetoothnya ini ya kita tahan nyalakannya ditahan ini udah nyala ini udah nyala ya teman-teman kita matikan dulu nah ini suaranya eh langsung ya langsung kedengeran jadi teman-teman ada indikator suaranya tanpa harus mengetahuin udah nyambung apa belum selain itu teman-teman bisa mengetahui lewat lampunya ini tadi ya kita nyalakan lagi nah ini udah nyala jadi temen-temen habis menyalakan unitnya ini temen-temen harus menyalakan apa namanya bluetooth dari handphone temen-temen itu jadi langsung bisa nyala temen-temen untuk pemakaiannya sangat-sangat mudah bisa banget ini langsung ke aux aux dari speaker aktif bisa atau temen-temen pakai handset langsung dipakai bisa dan HPnya nanti temen-temen bisa taruh di saku atau dimanapun terserah tanpa harus memakai kabel itu ya Nah untuk ngecasnya ini langsung temen-temen ngecolokkan ke kabel charge biasa USB ini ini langsung ke sini nah ini saya matikan dulu biar ada perbedaan nah ini berarti posisi lagi ngecas temen-temen disini juga ada indikator untuk lampu dan yang dua ini mungkin untuk telepon temen-temen jadi suara teman-teman nanti masuk ke lubang yang dua ini speaker input telepon ya ini kita ngecas dulu seperti itu mungkin itu aja temen-temen untuk cara penggunaan dari alat ini itu sangat mudah banget kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar mungkin itu saja ya teman-teman kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh